Mangat, Teddy. Hah? Oh, aku dapat ide. Pakai tangan. Gampang banget. Aku mau muter lagu dulu. Gini baru seru. Lagunya bagus. Enak di kuping. Jogetnya harus keren. Oh yeah. Goyang terus. Hmm, ini bisa jadi inspirasi. Aku udah siap gambar. Jiplak bentuk tangan kayak gini. Gampang kan? Lalu tambahin detail. Bagi jadi beberapa bagian. Kalau udah, tinggal warnain. Jangan keluar garis. Bagus kan? Tapi ini belum jadi. Ulernya kelihatan bagus. Tina, punyaku udah. Gambarku jelek banget. Hah? Liam udah selesai. Wah, rambut gripping itu bisa jadi inspirasi. Aku udah nentuin gambarnya. Eksekusi. Jiplak tangan kayak gini. Lalu tambahin ekor. Dan gambar wajahnya. Harus dibikin imut. Telinganya jangan lupa. Kakinya juga. Udah bisa diwarnain. Buat muka bagusnya pake kuning. Dan telinganya coklat. Bunganya warna merah aja. Aku udah jadi. Pemenangnya cuma satu. Oh, keduanya bagus. Aku suka. Selis juga. Gimana menurutmu, Teddy? Kami udah mutusin. Kalian berdua menang. Selamat. Tos dulu, Nek. Au. Pertama ada hidangan penutup lezat. Ayo mulai. Tuh, gampang. Aku biasanya beli dari toko. Aku punya sesuatu di tasku. Oh, selai. Boleh juga. Pasti bakal enak dan manis. Dan aku butuh nampan pie. Serta adonan. Semua aku simpan buat keadaan darurat. Kita gak pernah tahu kapan butuhnya. Mari mulai dari adonan. Kita taruh di nampan. Tapi aku punya trik. Keren, kan? Sekarang tuang selainya. Hmm, bikin ngiler aja. Sekarang kita ratain deh. Oh, menarik. Sekarang taruh potongan adonan di atasnya. Mulai dari yang horizontal. Lalu lanjut ke yang vertikal. Jadi ada efek sulaman deh. Tinggal dipanggang aja. Permisi sebentar. Kita masak sampai coklat keemasan. Mari kita tunggu. Kok kayak gampang banget? Aku harus apa? Bentar, aku tahu. Aku punya roti. Dan krim semprot. Pie gak mesti mewah. Yang penting rasanya enak, kan? Semprotkan krim. Di atasnya. Pastiin semua tertutup. Lalu kasih taburan. Biar jadi warna-warni. Udah kelihatan enak. Enak dari mana? Ini biasa banget. Tapi bakal segera berubah. Aku butuh bantuan. Wup, wup. Aku suka kelab ini. Siapa yang nelpon? Bisa denger aku? Halo? Uh, iseng banget. Kok dimatiin? Bum, pish, bum. Wuh, wuh. Awas kalau gak penting. Maaf, aku butuh bantuan. Tolong bikin lebih menarik. Ini apaan? Tapi kamu beruntung. Kamu pasti bakal terpukau. Lihat ini. Eh, apa yang terjadi? Wow, keren. Sempurna. Makasih banyak. Paiku udah jadi. Baunya enak. Apa? Itu unicorn. Apa aku lupa minum obat lagi? Hei, Nek. Kenapa lihat-lihat? Itu unicorn asli. Tidak. Lihat olahmu. Paiknya hancur total. Eh, lihat jamnya. Aku pergi dulu. Paiku, ini semua salah unicorn itu. Mungkin masih bisa kuselamatin. Aku udah berusaha keras. Aku gak bisa ngasih ini ke Lizzie. Oh, kasian banget. Jadi gak enak. Bentar. Nih, ambil. Hah? Kamu ngapain? Baiknya. Makasih, nak. Kue ini indah. Oh, aku suka happy ending. Kalian berdua sama-sama menang. Serius? Wow. Kita berhasil, nak. Lizzie lagi ngapain? Waktunya tantangan pertama. Mulai. Oh, es krim. Es krim itu tantangan. Gampang banget. Nenek sih selalu siap. Ah, ini bakal berguna. Apalagi yang kita punya. Selai coklat. Soda aku. Kirain masih banyak. Ah, mending kuabisin. Semoga aku ingat pelatihan ninja aku. Ternyata masih jago. Liam, dia kemana? Apa? Udah selesai? Aku udah bilang kasih tau dulu sebelum mengeluarin jurus. Sebelumnya mataku sampai memar. Kan kamu yang ngalangin. Jangan pernah ngalangin nenek. Mari kita mulai. Tuang selai coklat ini ke bagian atas botol. Putar-putar biar tersebar rata. Sekarang tinggal tunggu kering. Kelihatan bagus. Selanjutnya aku butuh krim. Aku akan mengisinya sampai ke atas. Sekarang aku butuh topping. Blueberry yang lezat. Tambahin buah juga. Aku bangga. Gimana menurutmu, sayang? Kayaknya enak. Punyamu mana, Liam? Lihat nih. Pertama aku butuh kerucut es krim. Dan sekarang bagian enaknya. Bikin niler, kan? Mulutku udah berair. Mari kita sendok. Sempurna. Gimana menurutmu? Wah, Liam. Kayaknya enak deh. Aku tambahin lagi deh. Es krim gak bisa kalau cuma dikit. Gimana? Aku suka. Wow. Sudah aku duga. Jadi, aku kasih satu sendok lagi. Makin susah nih. Aku belum selesai. Ini butuh meses. Makin menarik, kan? Dan aku selesai. Ups. Kamu gak lihat itu, kan? Ih, ngecawain banget. Hah. Usaha bagus, pecundang. Maaf, Liam. Nenek menang. Hebat. Kamu dengar. Nenek menang. Uh, menggambar itu seru. Dia lagi ngapain? Gak kelihatan. Lizzie? Udah siap. Eh, kalian harus bikinin aku burger. Oke. Nenek bakal langsung mulai. Semua bahannya udah ada. Bahan terbaik untuk Lizzieku. Mari kita susun burger ini. Mulai dari patty, lalu tomat, keju, dan ham. Dan patty lagi. Ini bakal setinggi menara. Wah, kayaknya enak. Semua hampir tersusun. Dan terakhir, lebih banyak keju. Nih, aku cuma butuh yang ini. Wow, untungnya aku doyan keju. Terakhir, roti. Jangan jatuh. Ini mahakarya. Ini ciptaan terbaik, Nenek. Aku jatuh, cinta. Tapi gimana cara ngalahinya? Tunggu bentar. Oh, simpen buat nanti, ah. Hei, Lizzie. Boleh pinjem itu? Hah, ini? Boleh-boleh aja. Au. Eh, makasih. Tapi maksudku itu. Oh, popit. Tangkap. Makasih. Ini sempurna. Aku punya popit dan semangkuk jeli beruang. Lelehin jeli beruangnya. Dan tuang ke bagian roti di popit. Lanjut ke bagian lainnya. Lalu tunggu keras. Kayaknya udah siap. Keluarin pelan-pelan dari popit, deh. Sip. Aku gak butuh ini lagi. Sekarang aku butuh kentang goreng. Jangan sampai putus. Kelihatan menarik. Tinggal ku taruh di wadah ini. Dan siap, deh. Menurutku sih bagus. Gimana menurutmu, sayang? Semoga kamu lapar. Hmm, itu permen. Sulit, nih. Ini seri. Bagus. Menurutku adil. Ayo makan. Lihat, nih. Ini tantangan pertamanya. Popcorn? Oke. Ini sih gampang. Hmm, dagingnya masih seger. Daun ini baru aja kupetik. Jangan lupa tambahin coklat. Hmm, mantap. Terakhir, masukin biji jagung. Jangan kelewatan. Lanjut, rapalin mantra. Pararoah. Kalian harus letupin jagungnya. Wahahaha. Aku kembali hidup. Luar biasa. Bim, salabim. Abracadabra. Hihihihi. Kelihatan menggoda. Ah, stop dong. Harus aku tangkep. Udah ku siapin wadahnya. Wow, seru juga. Iya, beneran bisa. Segini cukup. Keliatannya enak. Ah, bagus deh. Silahkan, Nek. Nenek pasti bisa. Psst, hey. Biar ku bantu. Bantu? Caranya? Oh, tangan tadi. Bantuin dong. Kasihin ke nenek ya. Kamu pasti bisa. Jangan ngecewain. Oh, ini tangan buntung yang tadi. Bagus juga. Rasa daging. Bentar, bentar. Kamu gak setia. Aku kutuk jadi sup jari. Ih, dasar sumbu pendek. Oke, aku punya ide. Tuang minyak ke wajan. Masukin biji jagung. Dan permen. Lalu masak sampai mateng. Biar lebih cepat tutup aja. Jagungnya meletup. Lihat, warnanya mulai nyampur. Udah cukup. Wow, warna-warni. Udah jadi. Aku gak pernah lihat popcorn kayak gini. Jelek banget. Bagusan punya akulah. Nenekku udah usaha tuh. Biarin dia menang ya. Oke. Nenek menang. Oh, wow. Makasih. Selera kalian rendah. Hmm, renyah. Oke, kalian bisa ngolah ini. Gampang banget. Ah-ah. Sabar dong, Nek. Aku dulu. Makasih ya. Wah, ini sih jagung super. Oh, kamu beruntung. Oh, kamu beruntung. Pasti rasanya bakal enak nih. Kulitnya harus dibuang dulu. Bener banget, sayang. Sip. Selanjutnya. Potong. Potong sekali lagi. Mantap. Segini udah pas banget. Tinggal kita panasin. Sampai jagungnya bener-bener matang. Oh, ya. Jadi jagung bakar. Wellah. Buat finishing, aku perlu alat ini. Tusuk gigi. Tada. Tambahin juga bahan pemanis. Jangan banyak-banyak. Yang penting terbalur semua. Tampilannya udah bikin ngiler. Sabar dulu dong. Punya Nenek kan belum jadi. Ini harus dibikin apa ya? Kelihatannya nggak bisa dimakan. Berarti Nenek perlu nyari cara yang lebih kreatif. Bikin lekukan biar mirip kayak biji jagung. Tapi polanya harus tepat. Setelah baris horisontalnya jadi, lanjut ke baris vertikal. Sekali lagi. Kalau udah, rapiin. Dan lepas semua sumpitnya. Tara. Jangan lupa pipihin dulu. Terus taruh di sini. Dan tempel jagung kuningnya. Susun lempung hijaunya di sebelah sini. Dan rapihin pakai jari. Sip. Kelihatan estetik banget. Menurutmu gimana? Aku suka jagung. Jagung manis dulu kali ya. Hmm. Pengen langsung kuicip. Serasa kayak makan hidangan mewah. Yang ini juga kelihatan enak. Kok jadi aneh gini? Iuh. Aku gak mau. Kamu menang. Ya iyalah. Jangan manyun dong, nek. Selanjutnya, permen manis yang nikmat. Wah, pasti bakal seru nih. Favoritku. Permen buah. Apa? Permen ini emang juara. Apalagi yang warna merah. Kok gitu? Kelihatan enak kan? Seru juga tuh. Oh, ayo dong. Ehh. Gak bisa dibuka. Penasaran sama rasanya. Ah, nenek. Coba deh siniin. Susah dibuka. Tenang aja. Wah, beraneka warna. Makasih, sayang. Terus gimana? Mungkin harus. Oh, ada solusinya kok. Kenapa angkanya kecil banget? Sinyalnya juga putus-putus. Ayo dong. Hmm, dapet. Halo? Ya, aku perlu bantuan. Oh, permen buah. Oke, nek. Langsung dimakan. Hmm. Wah, makasih udah ngebantu. Sama-sama. Udah waktunya ngehias makanan. Jadi makanan sehat deh. Mirip banget kayak salad. Uh, permen ini bikin nenek kalap. Enggak ah. Harus cari ide lain. Satu lagi. Yeay. Oh, iya. Aha. Kenapa baru kepikiran? Sushi di dalam permen. Pasti enak. Permenku makin unyu aja. Eh, baunya beneran gak enak. Es krim. Snack favorit sejuta umat. Sesendok aja cukup. Wih, gini baru enak. Selanjutnya, lipat begini. Satuin pinggirannya. Uh, cantik banget ya. Kelihatan mirip kayak ravioli. Ah, hidanganku udah jadi. Eh, nenek. Waduh, habis semua. Makan enak nih. Kok yang ini kosong? Kenapa, nek? Ya ampun. Eh, yaudahlah gak apa-apa. Aku masih punya satu snek lezat ini. Pasti enak. Hmm, beneran enak. Kamu menang, Jared. Wuhu. Dugaanku gak meleset. Mana sih? Harusnya di sini. Aha. Mawar? Nah, gini dong. Aku gak sabar mau mulai. Aku perlu ngambil barang di tas. Hmm, ini dia. Ide bagus, nek. Pinjem ya. Catku di mana? Dia gak curiga. Shh. Aku gak bakal ngadu. Bikin bingung. Tunggu bentar. Pasti ada yang bisa kupakai. Aku harus mikir. Hmm, ada buah dan sayuran tuh. Kelihatan seger. Ambil ini. Sama ini gak perlu pusing lagi. Oke, coba sekali lagi. Hah? Nenek ngapain? Aku mau iris buah naga. Untung pernah masuk sekolah ninja. Ciaat! Apaan sih? Nyaris! Makin deket! Mau dibantuin, nek? Kena! Akhirnya aku potong juga. Sekarang ambil airnya. Oh, seger. Bener. Kelihatan seger. Cobain ah. Hmm, enak. Yah, kertasku jadi kotor. Hmm, aku punya ide. Bikin titik di atas kertas kayak gini. Ulangi langkahnya pakai spidol hijau. Pakai juga warna lain sampai ketutup semua. Beres. Abis itu pasang selotip. Potong aja sisanya. Biar lebih rapi. Lalu cat selotipnya. Kuas roll ini bisa ngeratain lapisannya. Tunggu sampai kering. Saatnya ngolah seledri. Potong dulu pangkalnya. Segini cukup. Cantiknya. Celupin keperasan buah naga. Sampai kecelup semua. Lalu tempelin ke kertas. Ulangi hingga beberapa kali. Bentuknya indah, kan? Mirip kayak bunga. Terus gambar batang hijaunya. Hasilnya memuaskan. Boleh juga. Makan seledri nih. Yuk, enggak. Yaudah, nenek maksa banget. Makanan apaan nih? Nggak mau kuhabisin. Ambil aja, Nek. Dih, nyangkut di gigi segala sih. Nggak apa-apa. Bisa teratasi. Aku punya tusuk gigi buat bersihin. Udah bersih. Wah, masih bisa dipakai nih. Gores catnya pakai tusuk gigi. Biar warna di bawahnya kelihatan. Kontras banget sama warna hitam. Seru banget loh bikinnya. Bentar lagi beres. Sip, ini baru seni. Menurutmu gimana, Tina? Pau, pau. Oh, udah jadi. Masih di bawah standar, Liam. Lihat punya nenek. Kreatif banget. Nenek menang. Kamu denger? Nenek menang. Oke, udah siap. Tolong bikinin aku pizza. Hmm, aku kurang yakin. Pasti susah deh. Aku butuh beberapa bahan. Semua kebutuhanku ada di sini. Mari kita lihat. Ah, aku jelas butuh adonan. Kita ratain dulu. Untung ada penggiling adonan. Ukurannya pas. Capek juga ya. Aku sampai ngantuk. Oke, selanjutnya. Aha, saus. Semua pizza butuh saus tomat. Kita pakai yang botolan. Biar lebih cepet. Semprot semuanya ke adonan. Harusnya aku gak pesta semalam. Ngantuk banget. Ayo. Aku harus nyelesaikan ini. Aku bisa bobok cantik nanti. Tinggal tambahin topping. Kejunya mana? Aha, tabur semuanya. Ntar langsung tidur deh. Pilihan toppingnya agak menarik. Mama sadar lagi ngapain kan? Shh, nak. Mama harus konsentrasi. Istirahatin mata dulu. Hei, bangun. Hei, bangun. Yuhu. Ayo, bangun. Buka matamu. Usahaku percuma. Oke, biar putri tidur terlelap dulu. Aku harus bikin pizza. Hmm, bakalan sulit nih. Atau aku bisa pakai ini. Gak ada yang bilang aku gak bisa pakai yang udah jadi. Tinggal tambahin topping. Lalu masukin ke oven. Ideku bagus. Hah, aku ketiduran. Oh, tantangannya. Kenapa semuanya burem? Kacamataku mana? Jangan-jangan hilang lagi. Pasti ada di sekitar sini. Pizzaku udah jadi. Dan kelihatannya enak. Lizzie pasti suka. Mama gak apa-apa. Gak kelihatan apa-apa. Mama ngapain sih? Sini ku bantu. Mama bisa apa tanpamu? Jauh lebih baik. Pizzaku. Kan udah ku bilangin. Pizza mama siap, Lizzie. Belum nenek masak. Hmm, lengket. Apa? Oh, waktunya menilai. Aku gak yakin sama punya nenek. Jangan dimakan. Maaf ya, nenek ketiduran. Kalau mama? Nah, itu baru pizza. Mama menang. Yes, udah keduga. Gambarku selesai. Bikinin aku cookies. Apa? Aku gak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kalau aku. Atau aku bisa. Tunggu, sedikit lagi. Yap, aku tahu harus apa. Tinggal pesen aja. Wow, cepet juga. Makasih. Mari kita mulai. Yang penting presentasinya. Taraaa. Gimana menurutmu? Yang bener aja. Hah? Apa yang salah? Mama belum selesai. Hmm, nyemil dulu ah. Hmm, enak. Enak banget. Aku punya ide. Pisahin cookies dari isinya. Lakukan hal yang sama ke semua cookies. Lalu susun. Cookies ganda, kenikmatan ganda. Bentar. Masa cuma sampai sini? Aku mau bikin cookies raksasa. Kita tumpuk terus. Aku penasaran bisa setinggi apa. Tahan, jangan sampai jatuh. Tutup lagi pakai cookies. Wow, kayak menara. Nah, boleh juga. Kamu udah berusaha. Tapi jangan minder ya. Lihat nih. Aku harus buka tas lagi. Hah? Kok ada ini? Aku perlu latihan otot. Oh, hai tikus mungil. Semua gak berguna. Tunggu, suara apa itu? Aku dudukin sesuatu. Kenapa kamu di sana? Tapi gak masalah. Tuang cookies hancur ini ke mangkuk. Lalu tambahin sesendok selai kacang. Sekarang krim. Aku gak butuh banyak. Segini cukup. Kita campur jadi pasta. Lalu gulung jadi bola. Taruh di rakawat. Dan tuang coklat leleh di atasnya. Hmm, pasti bakalan enak. Sebelum coklatnya mengeras, taburin meses. Pasti manis, lengket, dan nikmat. Nenek selesai. Oke, kelihatan enak sih. Tapi ini adalah maha karya arsitektur. Terserah kamu, Lizzie. Eh, sip. Oke. Uh, menarik. Kelihatannya enak, Nek. Makasih, cu. Dan Mama? Gak apa-apa. Bilang aja Mama pemenangnya. Wow, Mama jelas menang. Kamu serius. Kenapa? Tantangan ini bikin kami ngiler. Semoga kalian juga suka ya. Pancake siapa yang paling menarik? Nek atau Molly? Tulis di komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk video seru lainnya. sub indo by broth3rmax